Padi Ingrida C2 Usia panen 90 HST Tapi Dapat kita panen Hanya dalam Usia 80 HST Simak ulasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam rekan-rekan jiwatani Apa kabar semua Saya harapkan rekan-rekan jiwatani Dalam keadaan sehat Amin Video kali ini Jiwatani akan berbagi Tutorial Cara bagaimana Supaya Padi yang kita tanam Akan panen sesuai dengan Tepat waktu Sesuai dengan Deskripsi Dan Bagaimana Padi yang kita Tanam Bisa Lebih cepat Panennya Kebanyanya Bagah Padi Jadi Padi yang kita tanam Akan dapat Kita cepat Panennya Pertanyaan ini sering terjadi Muncul di setiap video-video Channel jiwatani yang sudah upload Itu jawabannya adalah Bisa Caranya bagi rekan-rekan jiwatani yang belum subscribe Jelaskan subscribe channel jiwatani Karena subscribe itu gratis Agar Rekan-rekan jiwatani tidak ketinggalan setiap informasi terbaru dari channel jiwatani Bagi yang sudah subscribe Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Mudah-mudahan setiap video yang channel jiwatani upload Bermanfaat untuk kemajuan petani Indonesia Salam satu rumpur Rekan-rekan jiwatani Ada beberapa pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh rekan-rekan petani Di video-video sebelumnya Apakah Kita dapat mempercepat Usia panen Jenis Varietas padi Maka jawabannya bisa Dengan kriteria atau ketentuan-ketentuan yang akan jiwatani melaporkan pada video kali ini Karena mohon untuk tidak skip video ini Agar rekan-rekan paham seutuhnya apa yang jiwatani sampaikan Rekan-rekan jiwatani perlu saya sampaikan mengawasannya Saya mohon maaf Atas Ulasan nantinya Ataupun tutorial Tip dan cara ini Hanya sekedar berbagi informasi Bila mana kurang berkenan Di hati rekan-rekan sekalian Atau para senior Ada yang kurang pas Menurut kalian Maka Jawatani paham-paham yang sebesar-besarnya Ini adalah sebagai video tutorial Berbagi ilmu Untuk dasar pengalaman saya Pengalaman di rekan-rekan saya Mudah-mudahan Tidak menyimpang terlalu banyak Ataupun ekspektasi yang rekan-rekan jiwatani Rekan-rekan bisa Mirip Nah seperti itu ya Rekan-rekan jiwatani Baik Rekan-rekan jiwatani Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya Basicnya bukan seorang akademisi Pertanian Tapi sekarang lagi saya Hanya pecinta Ataupun petani Muda Yang ingin sukses Yang ingin sekali sukses Bidang pertanian Terutama padi Saya sangat menciptai Untuk tanaman padi Dan juga Saat dengan saya Saya ucapkan terima kasih Mudah-mudahan Indonesia akan selalu Menjadi antar depan Bidang pangan Jadi antar depan Bidang SDM Dan ekonomi Amin Salam satu lumpur Tetap semangat kan Yang pertama Yang ingin saya sampaikan adalah Untuk menanam padi Itu ada dua tahapan Yaitu Masa Yaitu Masa Vegetative Dan Masa Generative Untuk Masa vegetative Itulah Yang biasa diartikan Oleh bahasa pertaniannya Itu adalah Masa Pertumbuhan dan Pembentukan Anakan Sekali lagi Saya mohon Kalau saya Kurang pas Menyampaikan ini Tapi ini hanyalah Berbagi pengalaman Dari ilmu yang saya dapat Dari Rekan yang lain Dari pengalaman bertani Perlu diketahui bahwa Basic saya adalah Seorang pendidik Saya guru Betulan saya Sangat mencintai Sekali Sangat hobi sekali Dengan bertani Padisawa Masa vegetative Adalah Masa Untuk Memperbanyakan Anakan Produktivitas Anakan Sedangkan Masa generative Adalah Masa Pembuahan Dan Masa Masa Menjelang Panen Masa ini Terbagi Dua Kategori Kita katakanlah 60-40% Jika Masa Vegetative Itu Dia ada Di angka 40% Kalau Siap Panen 90 Hari Maka Laman Masa vegetative Itu Katakanlah Sekitar 35-40% ST Seperti Pan Baris Sedangkan Yang Siap 45-90% Itu adalah Masa generative Itu adalah Masa Pembuahan Dan Apa namanya Pembuahan Pengisian Bulir Dan Masa Panen Masa peti Tapi Yang perlu Kawan-kawan Ketahui Bahwa Inti Dari Semua Pertanyaan Yang Ingin Kita Bahas Malam Ini Adalah Apakah Bisa Panen Lebih Cepat Jawabannya Bisa Kata Kuncinya Adalah Di Masa Vegetative Itu Sendiri Di Masa Vegetative Itu Sendiri Kenapa Demikian Karena Masa Vegetative Ini Yang Menentukan Malay Pagi Itu Akan Keluar Serempak Di Masa Generative Awal Sebenarnya Begini Kalau Kita Melakukan Pemukukan Di Masa Vegetative Di Bawah 30 HST Kemudian Selanjutnya Tidak Ada Lagi Pemukukan Untuk Pembentukan Anakan Maka Mudah-mudahan Insya Allah Di Masa 50 HST Sudah Dipastikan Bahwa Anakannya Akan Maksimal Dan Masa Buntingnya Akan Serempak Sehingga Pada Masa Mengeluarkan Malaynya Brulnya Akan Serempak Pula Kemudian Akan Berlanjut Ke Masa Pengisian Bulirnya Akan Serempak Pula Sehingga Apa Tinggal Kita Mempercepat Masa Panen Yang Yang Saya Sampaikan Adalah Kawan-kawan Terkadang Kita Lupa Ketika Menanam Padi Yang Kita Fokuskan Adalah Bagaimana Supaya Anakan Padi Kita Besar Banyak Sehingga Kita Lupa Efek Dari Resiko Kita Memperbanyak Anakan Padi Itu Tidak Memperhatikan Usia Padi Yang Kita Tanam Tidak Memperhatikan Efek Samping Anak Anakan Dari Hidupan Yang Keluar Itu Mengganggu Pertumbuhan Di Masa Genaratif Nya Saya Contohkan Begini Ketika Usia Padi Sudah Berumur 35 Ataupun 40 AST Kita Merasa Bahwa Padi Kita Masih Kurang Banyak Anak Padahal Disana Kalau Sudah Kita Hitung Rata-rata 20 Anakan Misalnya Kita Puk Lagi Puk Lagi Puk Lagi Sehingga Pertumbuhan Pengejaran Anakan Akan Terus Berlanjut Yang Tadi Usia Maksimal Untuk Anakan Produktifnya Tunggu-tunggu Di Usia 50 AST Akan Mundur 10 Atau 15 Hari Ke Belakang Artinya Ketika Masa 55 AST Sudah Berul Keluar Dia Akan Mundur Ke Usia 65 Sampai Semajuk Lagi Kita Dipastikan Usia Pengisian Bulir Dan Masa Pemasakannya Akan Semudur 10 Hari Juga Nah Itu Terasa Sampai Disitu Paham Ibarat Kalau Kita Trading Lagi Trading Forex Kita Selalu Ingin Mendapatkan Covid Yang Besar Tinggi 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 Kita Lupa Profit Yang Tinggi Itu Ketika Tidak Kita Withdrawal Dia Tidak Menjadi Profit Tapi Lain Hal Ketika Kita Profit 10.000 Rupiah Kita Tarik 20.000 Rupiah Kita Tarik Maka Uang Itulah Yang Akan Menjadi Hak Kita Yang Sebenarnya Sama Seperti Menanam Padi Kawan Kawan Kalau Kita Menggunak Sistem Ikhlas Rela Dengan Tadir Allah Tadir Tuhan Yang Menitikan Kepada Kita Pada Masa Tanam Padi Yakin Hasilnya Maksimal Artinya Yang Sampaikan Kawan Di Masa 30 HST Stop Untuk Memberikan Nutrisi Berupa Pupuk Yang Unsur Pupuk Tersebut Yang Kita Fokuskan Untuk Pembentukan Anakan Stop Cukup Di Usia 30 HST Mau Kita Pupuk Dua Kali Tiga Kali Tidak Lebih Dari Usia 30 HST Sekali lagi Saya mohon maaf Kawan Kawan Kalau Apa namanya Tutorial Saya Ataupun Cara Ini Kurang Berkenal Bagi Kawan Kawan Yang Senior Tapi Ini Sebagian Daripada Pengalaman Artinya Ketika Kita Stop Di Masa 30 HST Kita Tinggal Perhatikan Kesehatannya Sampai Masanya Keluar Malai Kawan Kawan Bayangkan Saja Kalau Kita Memberhentikan Masa Pupuk Untuk Pertumbuhan Anakan Di Masa Usia 20 HST Kemudian Kita Fokuskan Kesehatannya Sehingga Masa 50 HST Sehingga Usia 50 HST Usia 55 HST Kalau Saya Contohkan Misalkan Padi Imbrida C2 Yang Masa Pangen 90 HST Yang Biasanya 50 Dan 60 HST Dia Keluar Malai Tapi Ketika Kita Gunakan Trick Yang Saya Sampaikan Usia 20 HST Kita Spray Kita Kita Pupuk Dan Kita Stop Untuk Pembilan Nutrisi Kimia Maupun Organik Di Usia 30 HST Seterusnya Maka Usia 50 HST Di HST Insya Allah Selanjutnya Kita Tinggal Berikan Nutrisi Untuk Pengisian Gulir Apapun Itu Pengisian Dapuk Dan Sebagainya Pengisian Gulir 65 Hingga 75 Kemudian 75 Dan Usia 85 Adalah Usia Untuk Memasakan Gulir Itu Sendiri Tapi Yang Terakhir Yaitu Pemasakan Itu Sendiri Harus Dasari Oleh Harus Cuaca Juga Cuacanya Bagus Panas Ya Sawah Kan Memang Serempan Usia 85 HST Tapi Kalau Hujan Sudah Cuaca Alam Yang Jelas Di Masa Kekingisian Gulir Sudah Selesai Buang Air Sepenuh Buang Air Sepenuh Saya Rasa Itu Kawan Kawan Yang Ini Saya Sampaikan Sebagai Pengalaman Kami Apakah Setiap Teratas Ataupun Jenis Padi Yang Kita Tangan Pananya Akan Bisa Kita Percepat Atau Kita Perlambat Sebetulnya Semua Petani Ingin Menanam Padi Pananya Cepat Tapi Terkadang Tidak Suai Dengan Harapan Bisa Mundur 10 15 Hari Ini Bergantung Dengan Cuaca Dan Kualitas Tanaman Yang Kita Sedangkan Terkadang Terkenal Penyakit Amat Dan Penyakit Sehingga Masa Pemupukannya Kita Harus Bundur Di Usia 30 HST 35 Ah Ini Yang Mempengaruh Ini Yang Dari Awal Satu HST Sehingga Seterusnya Pastikan Bahwa Tanaman Padi Kita PT Bisa Kita Atasi Kali Lagi Mohon Maaf Bila Mana Penjelasan Daripada Tutorial Saya Singkat Tapi Kurang Bermakna Dihati Rekan-rekan Senior Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Ini Hanyalah Berbagai Pengalaman Yang Saya Contohkan Dari Jenis Badi Inbrida C2 Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Rekan-rekan Jiwa Tani Sekalian Dan Petani Indonesia Menjadi Petani Yang Sukses Berjaya Saing SDM Berdaya Saing Secara Ekonomi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Pada Video-video Berikutnya Salam Satu Lumpur Salam